Kita perhatikan gambar di depan. Nah, itu adalah gambar persegi panjang. Persegi panjang A, B, C, D. Sekarang, apa itu ciri-cirinya persegi panjang? Persegi panjang itu mempunyai ciri sebagai berikut. Di setiap sudutnya itu siku-siku. Maka di sini sudutnya siku-siku. Ya, siku-siku. Kemudian sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Sejajar dan sama panjang. Di sini A, B dengan D, C itu sejajar. Bukan hanya sejajar, tapi juga panjangnya sama. Lihat, di situ ada tandanya. Dan tandanya ini adalah tanda sejajar dan sama. Kemudian sisi A, D dengan sisi B, C itu juga sama panjang dan juga sejajar. Kita lihat di sini, ini adalah tanda sejajarnya. Jadi kalau begitu, persegi panjang A, B, C, D itu persegi panjang. Karena dua sisinya itu lebih panjang dari sisi yang lain. Atau salah satu sisi, dua sisi yang berhadapannya lebih panjang dari dua sisi yang berhadapan yang lain. Itu persegi panjang. Jadi kita ulang bahwa ciri bahwa ciri sebuah bentuk geometri itu persegi panjang itu, Pertama, sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar. Berhadapan misalnya di sini, A, B dengan D, C itu berhadapan. Dia sejajar dan sama panjang. Kemudian, A, D dengan B, C juga sejajar. Selain sejajar, juga dia sama panjang. Dan sudutnya ini siku-siku. Sudutnya ini siku-siku. Ini juga siku-siku. Dan itulah persegi panjang. Jadi kita ulang bahwa persegi panjang adalah sebuah bangun geometri yang semua keempat sudutnya ini siku-siku. Kemudian, sisi yang berhadapannya itu sejajar dan sama panjang. Kemudian, sisi yang sejajar dan sama panjang itu lebih panjang dari sisi berhadapan yang lain. Itulah persegi panjang. Sekarang, dari persegi panjang itu, kita bisa hitung keliling maupun luasnya. Nah, kalau kita akan menghitung luas persegi panjang. Jadi, misalnya begini. Luas persegi panjang. Yang ini ya. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Jadi, kalau di sini, luas persegi panjangnya itu P, ini AB, atau DC. Kemudian, yang dianggap yang kita jadikan lebar adalah AD, atau BC. Jadi, kalau begitu, luas persegi panjang ABCD itu adalah panjang kali lebar. Yang dianggap panjang tentunya adalah sisi yang lebih panjang dari yang lain. Yang dianggap lebar adalah sisi yang lebih pendek dari sisi berhadapan yang lain. Itu panjang kali lebar. Nah, sekarang, kalau misalnya kita buat satuannya sebagai berikut. Ini 10 satuan panjang. Kemudian yang ke sini, itu 6 satuan panjang. Maka, untuk menentukan luas ABCD itu, hanya tinggal mengalihkan panjang kali lebarnya. Jadi, di sini kita akan dapatkan bahwa panjangnya itu 10, lebarnya itu 6. 6. Jadi, kita tinggal mengalihkan 10 kali 6, yaitu 60. 60 satuan luas. Kita tulis satuan luas. Satuan luas. Maksudnya, kalau 10-nya itu 10 cm, ini juga 6-nya 6 cm, maka ini luasnya itu 60 cm kuadrat atau 60 cm persegi. Nah, kita ulang. Bahwa persegi panjang itu ciri-cirinya, sudutnya semua siku-siku. Kemudian, sisi yang satu itu lebih panjang daripada sisi yang lain. Kemudian, sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Yang berhadapan tadi adalah contoh AB dengan DC, itu berhadapan. Kemudian, AD dengan BC, itu juga berhadapan. Nah, tadi pasangan-pasangan yang berhadapan itu, selain dia sejajar, juga dia sama panjang. Nah, kalau kita akan menghitung luasnya, ya tentu panjang kali lebar. Panjangnya, kalau di sini ditulis 10, ditentukan 10, lebarnya itu 6, maka akan didapat 10 kali 6 sama dengan 60 satuan luas. Nah, sekarang kita harus, kita ingat bahwa persegi panjang itu mempunyai ciri-ciri yang khusus. khusus, ciri-ciri khusus. Dan luasnya dapat dicari dengan cara mengalihkan antara panjangnya dengan lebarnya. Ini sangat banyak ditemui di bangun-bangun lain tentang persegi panjang ini, sehingga perlu kita kenal semua. bagaimana dan apa itu persegi panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat. terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.